Hola amigos parantos kumahada mangos balik lagi di gak yakin movie dimana video kali ini adalah part 6 yang merupakan part terakhir dari 30 episode summon king 2021 yang udah keluar dan karena kita harus nunggu 20 episode lainnya berarti besok kita akan ganti ngerekap anime baru guys oke deh langsung dinikmatin aja part ke 6 ini tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian kalau sekarang bisa numpang wifi tetanggo setelah pertarungan di part kemarin hau pun langsung membangkitkan roh para ekstri untuk ia jadikan santapan bagi spirit of fire si kepala suku yang menyaksikan itu dari monitor lalu berkata jika spirit of fire itu merupakan roh elemen yang hau curi saat dirinya berenkarnasi menjadi suku pets 500 tahun yang lalu dimana spirit of fire sendiri berasal dari great spirit dan keistimewaan roh api itu akan lebih kuat jika ia memakan roh lain keesokan harinya wasit pertandingan summon fight memberitahu silva jika ia berhasil membuat rekaman teknik pertarungan hau walau yang gak mau memberikan benda itu pada silva karena gak mau si silva terlibat lebih jauh dengan si iblis namun silva mengambil paksa alat perekam itu dan saat akan pergi dari sana silva gak menyadari kalau ada dua penguji lain yang sedang mengawasinya sementara itu di tempat lain yoh dan teman-temannya pergi memancing karena arena pertarungan saat itu sedang diperbaiki dan disana akhirnya yoh jujur jika hau yang adalah leluhurnya bereinkarnasi melalui tubuh sodara kembarnya membuat teman-temannya terkejut sampai gak bisa berkata apa-apa sin lalu berpindah ke keluarga tau dimana mereka didatangi oleh ayah dan ibu yoh yang memberitahu jika hau itu adalah anak mereka dan juga kembaran dari yoh sementara itu di tempat lain kedua penguji yang tadi melihat silva membawa rekaman tentang hau ternyata melaporkan hal tersebut pada si iblis dan disini secara gak terduga mereka mengatakan kalau silva itu mempunyai hubungan darah dengan hau kembali lagi pada keluarga tau dimana tujuan ayah dan ibu yoh kesana ternyata adalah untuk meminta izin karena keluarga asakura ingin melatih ren teknik milik hau kakek ren menyetujui hal tersebut tapi tidak dengan tau n yang bilang ia gak mempercayai kehebatan teknik itu bahkan ia menantang ayah yoh bertarung dengannya untuk menguji kekuatan keluarga asakura disini gak diperlihatkan pertarungan ayah yoh melawan ayah ren tapi tau-tau ayah yoh yang bernama mikisa menemui tim the ren dan langsung berkata jika ia akan melatih ketiganya namun ren yang sombong berkata ia gak mau mempelajari apa-apa dari keluarga asakura dan malah menantang mikisa bertarung menggunakan pedang halilintar warisan dari ayahnya mikisa bersedia melayani tantangan ren dan lalu mengeluarkan dua roh suci berbentuk rubah berwarna merah dan putih ren langsung menyerang mikisa menggunakan pedangnya namun ternyata dua mikisa yang ditusuk oleh ren adalah roh rubah yang bisa menyerupai bentuk tuannya itu hingga ren lalu menunjukkan teknik barunya yang bisa menciptakan banyak senjata tajam yang kemudian membuat dua roh milik mikisa menghilang dan disambung dengan ren yang mengeluarkan bentuk baru oversoulnya tapi ia lalu dikejutkan oleh dua roh milik mikisa yang ternyata masih utuh hingga saat ren berniat menyerang lagi ia pun langsung dijatuhkan oleh ayah dari yoh itu ren yang gak mau mengakui kekalahan bisa kembali bangkit dan menyerang mikisa bertubi-tubi walau kemudian ia lagi-lagi bisa dijatuhkan membuat horo-horo dan koko takjub melihat kekuatan ayah ren itu sin lalu berpindah pada yoh yang memberitahu manta jika saat ini kekuatan hao berada di angka 1.250.000 saat diukur melalui oracle bell sementara yoh sendiri hanya punya kekuatan sebesar 10.000 aja sampai-sampai si manta bilang walau ada 100 orang yoh itu gak akan cukup buat ngalahin hao manta lalu bertanya apa gak bisa para peserta saman fight bersatu buat ngalahin si iblis namun yoh khawatir jika melakukan itu para saman cuma akan jadi makanan bagi spirit of fire gak lama anak mengajak yoh untuk segera mencari mikisa karena ia khawatir ayah yoh akan membuat teman-temannya babak belur terutama si ren yoh kemudian bilang jika ayahnya itu emang keras kepala dan itu karena rasa bersalahnya udah membiarkan hao dibawa begitu aja oleh spirit of fire bahkan setelah itu ayah yoh memutuskan untuk jadi seorang petapa dan memutuskan hubungan dengan dunia luar sampai akhirnya mikisa berhasil menguasai gunung tertinggi bernama gunung komolungma kita balik lagi ke ren yang masih dipukuli oleh mikisa membuat horo-horo geram melihatnya dan mencoba membantu namun ren bilang itu bukan giliran horo-horo sambil menendang ayah yoh sampai-sampai hidung si mikisa mimisan sob ren kembali mengaktifkan oversoulnya sambil berkata daripada diajari oleh mikisa lebih baik ia merampasnya sendiri dan di scene selanjutnya ren tau-tau udah terkapar dengan penuh luka di sekujur tubuhnya sementara mikisa membuat makanan untuk anak-anak itu mikisa menghampiri ren sambil berkata ren keras kepala mirip seperti ayahnya dan saat ren bertanya apa mikisa mengalahkan ayahnya si mikisa menjawab daripada dikalahkan ayah ren lebih tepat disebut udah menghancurkan dirinya sendiri ren pun bertanya lagi kenapa dengan kekuatan sebesar itu mikisa mempercayai takdir dunia pada anak-anak kecil yang artinya kenapa mikisa gak ngelawan how dengan kekuatan sendiri aja dan malah memilih untuk melatih mereka semua dan jawaban mikisa karena para orang dewasa udah mencapai batas kekuatan mereka sementara anak-anak masih bisa berkembang jadi lebih kuat hingga gak lama ren menyadari kalau dua penguji pengkhianat bernama nikrom dan magna datang ke tempat mereka berada scene lalu berpindah ke teman-teman satu tim mikisa dimana saat itu adalah saat mereka harus bertarung di arena yang ternyata ayah yoh juga mengikuti samaan fight dan karena itulah dua pets pengkhianat bilang mereka yang masih jadi pengawas pertandingan gak akan menyerang peserta namun si peyote lah yang akan melawan mereka semua dan peyote ternyata gak sendiri karena ia bersama dua orang anak buah how yang pernah muncul di part sebelumnya magna lalu memberitahu hal mengejutkan karena katanya mungkin saat ini roh teman-teman satu tim mikisa udah berhasil mereka jadikan makanan spirit of fire membuat mikisa marah namun ren menghalanginya dengan berkata lebih baik mikisa segera pergi ke tempat teman-temannya berada dan ren bilang ia sendiri aja udah cukup menghadapi mereka semua karena kata-kata ren itu mikisa pun segera pergi dari sana sementara teman-teman mikisa saat itu udah didatangi oleh tim hanagumi yang bersiap menghabisi kedua anak tersebut beruntung ana tamau dan jun datang kesana karena mereka udah diberitahu oleh silva kembali pada ren di mana ia langsung menjatuhkan salah satu anak buah how hingga ren lalu diserang oleh pria lainnya dengan ledakan yang cukup besar namun gak diduga ren tau-tau udah berada di belakang pria tersebut dan balik menyerang yang ternyata ren bisa mengkopi teknik mikisa yang bisa bergerak dengan sangat cepat dan bisa membaca pergerakan lawan yang nikrom bilang teknik itu adalah ciptaan how yang bernama fumontonku nikrom tau hal tersebut karena how udah mengajarkan teknik tersebut pada semua anak buahnya dan yang lebih mengejutkan ternyata si nikrom ini adalah adik dari krom penguji suku pets yang dulu udah dibunuh oleh ren saat ren terkejut mengetahui identitas nikrom p.o.t mengambil kesempatan itu dengan menusuk tubuh ren menggunakan kalavera raksaksanya membuat horo-horo dan koko marah hingga keduanya langsung menghajar anak buah how namun anak buah how gak selemah itu dan malah bisa menghajar balik horo-horo dan juga koko beruntung horo-horo bisa membuat pelindung es dan bahkan ia bisa menghentikan pendarahan ren keduanya lalu jadi bulan-bulanan anak buah how yang bilang jika koko dan horo-horo adalah saman lemah yang bahkan gak pantas menentang how tapi tiba-tiba yuh datang kesana dan langsung menyerang dengan spirit of sword hingga bisa menjatuhkan tiga anak buah how dengan satu kali serangan aja yuh lalu menyuruh nikrom dan teman-temannya pergi dari sana karena ia bilang ren yang udah membunuh kakaknya udah gak ada lagi karena ren yang sekarang udah berubah sepenuhnya namun nikrom malah menyuruh peyote dan yang lainnya melawan asakurayoh walau permintaan itu ditolak karena katanya ada dua orang lain yang udah datang ke tempat itu juga dan dua orang itu gak lain adalah ryu dan juga faus dan karena itulah semua anak buah how pun melarikan diri dari sana koko dan horo-horo lalu meminta faus untuk segera mengobati luka ren namun faus bilang ia udah gak bisa melakukan apapun karena luka yang diterima ren sangat parah bahkan ia bilang jika sekarang tubuh ren udah mati yuh lalu menenangkan horo-horo dengan berkata kalau jiwa ren masih belum meninggalkan tubuhnya dan ia kenal seseorang yang bisa menolong hingga kemudian yuh meminta mantha menjemput orang tersebut yang ternyata orang yang yuh maksud adalah jen sin lalu berpindah pada pertarungan para gadis dimana ana menyuruh jun maju lebih dulu karena katanya ia ingin melihat sejauh mana piron udah lebih kuat sejak pertarungan mereka dulu jun dan piron pun lalu berhadapan dengan gadis bernama kana dan roh pendampingnya yang bernama askrob dimana piron langsung menyerang dan melubangi tubuh roh tua yang memakai baju jirah itu yang ternyata jun udah memodifikasi lengan piron hingga tinju mayat hidup itu jadi lebih kuat sin lalu beralih pada mantha dimana ia bertanya pada marco kenapa ex lao mau menolong mereka yang adalah musuh dalam saman fight jen lalu menjawab itu karena musuh mereka sebenarnya adalah hao dan alasan ia mau membantu karena katanya saman akan jadi lebih kuat jika mereka bisa melewati kematian seperti hao yang udah mati berkali-kali dan hidup lagi dan disini jen mengungkap alasannya selalu berada di dalam peti yang penuh dengan duri tajam karena ia pun bisa lebih kuat karena selalu menempatkan dirinya pada kematian begitu juga ren yang jika ia selamat dari kematian akan jadi jauh lebih kuat dan bukan hanya itu jen bilang ia mau membantu dengan syarat yoh harus mundur dari saman fight karena alasan yang disini belum ia sebutkan sementara itu di tempat yoh koko dan horo-horo marah karena yoh udah setuju mengikuti persyaratan dari jen walau itu yoh lakukan demi menyelamatkan ren bahkan horo-horo kesal karena hampir mati di tangan anak buahau sementara yoh bisa mengalahkan mereka dengan satu kali serangan membuat ia dan koko pergi dari sana dan bilang kalau mereka akan bertambah kuat lagi hingga gak lama manta dan eks lau tiba di sana juga scene lalu berpindah ke pertarungan para gadis dimana hanagumi berkata kalau mereka belum benar-benar serius namun walau begitu jen dan tamau malah menyuruh anak pergi membawa anak-anak ke arena saman fight awalnya jen dan tamau bersama roh pendamping mereka bisa menghajar roh-roh milik hanagumi namun ternyata anak buahau gak selemah itu karena kemudian mereka bisa membalikan keadaan bahkan si askrop bisa memutuskan lengan dan kaki piron begitu pun ponci yang bisa mereka kalahkan saat kana menyuruh kedua temannya untuk segera pergi dari sana gak diduga gadis yang bernama mari ingin menghabisi jun dan tamau karena ia akan memberikan roh mereka pada spirit of fire hingga membuat kedua temannya yang lain setuju pada ide mari tersebut ketiganya pun lalu menyerang secara bersamaan beruntung mikisa datang tepat waktu dan bisa menjatuhkan ketiga roh milik hanagumi tersebut mikisa lalu memberitahu hanagumi jika mereka beruntung gak melawan dua bocah satu timnya karena ia bilang dua anak yang bisa mengendalikan golem besar sebagai oversaw mereka sangatlah kuat hingga kemudian magna yang tadi mengejar mikisa menyuruh hanagumi mundur bersama dirinya karena mereka bukanlah lawan dari pria itu kembali pada ayo dimana marco terkejut karena jagoan kita bersedia mundur dari saman king dan malah menuduhnya punya rencana tersembunyi mendengar itu faus berkata orang seperti marco yang bahkan gak sedih kehilangan teman-temannya yang dibunuh hau gak akan mengerti dengan pengorbanan yang yoh lakukan disambung oleh mantha yang bilang saman king emang penting buat yoh namun ia gak akan meninggalkan ren hanya demi gelar tersebut hingga akhirnya yoh bersama teman-temannya pun meninggalkan tempat itu dan mempercayakan ren pada eks lau yuk setelah semua orang udah pergi dari sana ana datang terlambat dan terlihat sedih karena gagal mencegah yoh mengurungkan niatnya mundur dari saman fight dan saking sedihnya ia mengubur oracle bell milik yoh dengan tumpukan batu sambil mengingat pertemuan pertama mereka pada 5 tahun yang lalu hingga di scene selanjutnya akan membawa kita pada masa lalu yoh dimana pada tahun 1995 dan saat itu umur yoh 10 tahun ia diberitahu asakura yohmei yang gak lain adalah kakeknya jika yoh udah dijodohkan dengan seorang gadis dan menyuruh cucunya itu untuk menemui gadis tersebut dan hal itu membuat yoh diejek oleh conci dan ponci sampai kedua roh itu dimarahi oleh tamau yang saat itu berusia 7 tahun hingga gak lama ada seekor roh kucing di luar rumah yoh yang berkata jika ia akan menemani yoh untuk menemui gadis yang udah dijodohkan tersebut roh kucing bernama neko mata mata mune itu lalu berkata jika ia adalah roh yang udah melayani keluarga asakura selama seribu tahun hingga keesokan harinya dengan ditemani neko mata yoh pun pergi ke sebuah daerah bernama aomori menaiki sebuah kereta si neko mata lalu merasa jika yoh terlihat kesepian dan yoh pun menjawab jika ia sama sekali gak punya teman hanya karena dia seorang saman mendengar itu neko mata pun berharap mungkin dengan bertemu gadis yang udah dijodohkan yoh gak akan merasa kesepian lagi mereka pun akhirnya tiba di aomori pada pagi harinya dan disana yoh sempat bertanya pada diri sendiri sebenernya selama ini neko mata yang katanya udah melayani asakura selama seribu tahun pergi kemana karena yoh sendiri baru pertama kali melihatnya mereka pun lalu berbincang di sebuah kedai sebelum menemui nenek yoh yang bernama kino karena si ana adalah murid dari nenek yoh itu setelah selesai makan neko mata pun pergi lebih dulu untuk menemui kino hingga kemudian yoh yang mencoba mengejar gak sengaja bertemu dengan ana namun ana bersikap kasar pada yoh dan pergi begitu aja sambil bergumam pria lemah seperti yoh gak pantas jadi calon suaminya sin lalu berpindah pada neko mata yang udah tiba di kediaman kino dimana nenek yoh itu lalu bertanya dari sekian banyak roh yang melayani keluarga asakura kenapa yoh mei mengirim neko yang adalah roh berusia seribu tahun untuk menemani yoh dan neko mata menjawab kalau gadis itu tanggung jawabnya sangat besar dan mendengar itu kino pun menjawab jika ana itu udah diselimuti oleh darah hingga sangat susah untuk dikendalikan sementara yoh saat itu sedang berjalan sendiri ke rumah neneknya hingga kemudian ada makhluk aneh yang tiba-tiba muncul dan langsung mengejarnya beruntung neko mata muncul dan memberitahu jika itu adalah iblis yang tercipta dari roh yang dipenuhi kebencian dan amarah hingga kucing itu pun kemudian menciptakan oversoul dan bisa merubah pipa rohkonya menjadi sebuah pedang besar lalu menebas si iblis dengan teknik milik Hau dan part 6 pun selesai oke karena videonya udah abis gue ga undur-undur dan ga yakin movie pamit jangan lupa datang lagi besok untuk melihat anime apa yang akan kita recap selanjutnya bye bye selamat menikmati